Intro Shalom sahabat daily wisdom Bacaan kita hari ini diambil dari dua tawari pasal yang ke 35 Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Demikianlah firman Tuhan Kemudian Yusia merayakan pascah bagi Tuhan di Yerusalem Domba pascah disembeli pada tanggal 14 bulan yang pertama Ia menetapkan tugas para imam Dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi Yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel Tidak usah lagi kamu mengusungnya Sekarang layanilah Tuhan, Alamu dan Israel umatnya Bapak Ibu sudah sekalian Yusia adalah Raja pertama Yang melakukan satu pembaruan yang signifikan di dalam tradisi Israel Dialah adalah tokoh reformator pertama Yang melakukan satu pembaruan yang luar biasa Sebelum zaman Martin Luther Bapak Ibu Sekaligus data ini yang barusan kita baca Itu adalah data terakhir bagaimana tabut perjanjian itu hadir Di tengah-tengah bangsa Israel Para sejarawan meneliti kemungkinan tabut ini hilang Waktu Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel Sekitar tahun 587 Masehi Ketika itu bangsa Babel Mengambil semua harta benda Dari orang-orang Israel Dan bahkan mengangkut orang Israel ke Babel Dan disanalah bangsa Israel kembali diperbudak Hal ini dikarenakan Bapak Ibu Karena di dalam pembangunan baik suci yang kedua Setelah mereka kembali ke Tanah Kanaan Dan mulai membangun kembali baik suci Alkitab tidak lagi mencatat Tentang keberadaan tabut Allah ini Padahal tabut Allah ini Adalah tabut yang sangat penting Adalah instrumen yang sangat penting Di dalam baik Allah Seberapa pentingnya Bapak Ibu Tabut adalah lambang Kehadiran Allah di dalam kehidupan bangsa Israel Kita dapat melihat Bagaimana tabut ini Mengiring perjalanan mereka bangsa Israel Ketika mengarungi padang gurun Selama kurang lebih 40 tahun Bangsa Israel selalu mengikut Bagaimana tabut perjanjian yang ada di depannya Dan ke arah mana Tabut ini akan berjalan sesuai dengan asap korban bakaran Selain itu Bapak Ibu kita bisa melihat Bagaimana ketika tabut perjanjian ini Dicuri oleh bangsa Filistin Seolah-olah tabut itu tidak ada lagi Di dalam bangsa Israel Tetapi anehnya Tiba-tiba suatu malam bangsa Filistin Dikalahkan begitu saja Oleh tabut perjanjian Hanya oleh tabut perjanjian Kita bisa melihatnya kembali ketika tabut perjanjian itu Memimpin bangsa Israel Ketika bersama-sama dengan Yusua Ingin menyeberang sungai Yordan Peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat-sangat Fenomenal pada saat itu Tabut perjanjian Ada lambang kehadiran Allah Di tengah-tengah mereka Lalu dimana tabut itu sekarang Bapak Ibu Hilang Tidak ada lagi Bapak Ibu Dan saya berharap sebenarnya Untuk tabut ini tidak lagi ditemukan Kenapa Bapak Ibu? Karena saya percaya ketika tabut ini ditemukan Mungkin ini akan jadi satu perabutan Ini punya saya, ini punya saya Bukankah itu juga yang terjadi Ketika baik ala lokasi baik ala baik Salomo Ditemukan Bapak Ibu Semua pada berebut ini punya saya, ini punya saya Dan bisa jadi ketika tabut itu ditemukan sekarang Itu bisa menjadi satu perhala Bagi kehidupan kita, bukan? Sama seperti seseorang yang menemukan Satu rambut Yang dinilai sebagai nabinya Dan kemudian dikutuskan Bukankah itu bisa terjadi ketika tabut perjanjian ditemukan? Lalu apakah kalau tabut itu tidak ditemukan? Apakah kalau tabut itu hilang? Apakah berarti Allah tidak bersama-sama dengan kita? Tidak juga Bapak Ibu Bukankah di dalam masa perjanjian baru Tabut itu menjelma menjadi manusia Yesus Kristus Dan pada masa kini Lambang keberadaan tabut itu Ditandai dengan kehadiran roh kudus Yang ada di dalam diri setiap orang percaya Yang selalu menyertai kita Dialah Allah yang berserta dengan kita Yang memimpin perjalanan kita Secara fisik, tabut itu kini tidak terlihat Tetapi bukan berarti itu tidak ada Itu ada Keberadaan Allah itu ada di dalam hidup kita Tabut Allah Ada di dalam hidup setiap orang percaya Dan kini memwujud nyata Melalui roh kudus yang senantiasa beserta Kiranya kita selalu dipimpin Setapak demi setapak oleh roh kudus Yang ada di depan kita Mari kita berdoa Ya Tuhan kami sungguh memohon Belas kasihanmu Engkau adalah Allah yang sama Yang menuntun bangsa Israel Dan sekarang Engkau menuntun kami Setiap orang-orang yang engkau kasihi ini Selangkah demi selangkah Menapaki jalan kehidupan kami Sehingga kami semakin lama Semakin serupa akan engkau Tuhan mampukan kami Serah khusus di hari ini Untuk terus berjalan sesuai dengan kehendakmu Dan terus memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!